Halo Sobat Injur Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat tiga sejarah pertarungan keras yang membuat pelatih ternama Lodufas sampai kebakaran jengkok. Yang pertama, pertarungan The Hill Deal of Wonder Holyfield melawan Jam Thailish di tahun 1988. Ini adalah laga perdana Holyfield saat untuk pertama kalinya masuk di kelas berat setelah terbantahkan di kelas penjelajah. Saat pertarungan berlangsung, ronde pertama Holyfield langsung memimpin pertarungan. Di akhir ronde kedua, saat bell berbunyi, kedua pertarung masih saling melepaskan jual beli pukulan, membuat pelatih Lodufa harus menahan Jam Thailish. Pelatih Jam Thailish tak terima melihat Jam Thailish dihentikan oleh Lodufa. Hampir saja terjadi kerusuhan. Di ronde ketiga, empat, dan lima, Evander Holyfield masih mendominasi pertarungan dan selalu bisa menghukum Jam Thailish. Saat mau memasuki ronde ke-6, Jam Thailish akhirnya menyerah di sudutnya. Yang kedua, pertarungan untuk gelar WBC di kelas Welteringan tahun 1888. Antara San Juera, Roger Mayweather alias Mamba Hitam, melawan Vicenzo Pazienza alias Iblis. Pertarungan ini diadakan di casar pelas Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Saat pertarungan berlangsung, ronde pertama dan kedua, Roger Mayweather memimpin pertarungan. Ronde ketiga tahun ke-6, Pazienza bangkit memimpin pertarungan. Ronde ke-7 sampai 10, pertarungan keras terus berlanjut. Di detik akhir ronde ke-11, pukulan uppercut kanan Mayweather akhirnya berhasil jatuhkan Pazienza. Di akhir ronde final atau yang ke-12, saat bel berbunyi, kedua pertarung masih melepaskan pukulan, membuat pelatih Lodová masuk ke dalam ring. Roger Mayweather langsung melepaskan pukulan ke arah pelatih Lodová, sampai membuat Lodová terjatuh dan berdarah. Hampir saja terjadi kerusuhan, saat Lodová tak bisa menahan emosi. Yang ketiga, pertarungan Akbar di kelas welter ringan, penyatuan sabuk gelar WBC dan IBF. Antara Yulio Cesar Chavas, pemilik tali sabuk WBC, yang tak terkalahkan dalam 68 pertarungan, melawan Meldick Taylor, alias Keith, pemilik tali sabuk IBF, dan peraih mendali emas, Olimpiada Stimulatus 84. Kedua pertarung sama-sama belum pernah merasakan kekalahan. Meldick Taylor berusia 23 tahun, tetangga Yulio Cesar Chaves 27 tahun. Pertarungan ini diberi judul Guntur Pertemu Petir, mengisaratkan kekuatan pukulan Chaves, dan kecepatan pukulan dari Meldick Taylor. Sabtu 17 Maret 1990, di Hilton Hotel Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat. Pertarungan dimulai. Pertarungan dimulai. Pertarunganởkan ke smokingan terikat. Terima kasih telah menonton! Ronde ke-1 dan ke-3, Melody Tyler tampil mantap memimpin pertarungan. Ronde ke-4 dan ke-5, The Kid Melody Tyler masih memimpin pertarungan keras jual beli pukulan. Ronde ke-7 dan ke-8, Melody Tyler kembali memimpin pertarungan, terus menekam sampe membuat Chavez mundur. Ronde ke-10 dan ke-11, Melody Tyler kembali mendominasi jalannya pertarungan. Sebelas ronde sudah dilalui, Melody Tyler memimpin sangat jauh perolehan poin dari ketika hakim juri. Penonton menganggap keajaiban buat Chavez bisa memenangkan pertarungan. Hanya ada satu cara buat Chavez untuk bisa keluar sebagai pemenang. Di ronde final, Julio Cesar Chavez wajib pukul KO atau TKO Melody Tyler. Kemudian, saat mau memasuki ronde final, latih Lauduva memohon kepada Melody Tyler untuk melakukannya dengan sempurna seperti 11 ronde yang sudah dilalui. Ronde final atau yang ke-12, Melody Tyler tak ada kata mundur, jual beli pukulan masih berlanjut. Melody Tyler terjatuh dengan sendirinya saat melepaskan pukulan kombinasi tak tepat sasaran. Kemudian, pelatih Lauduva berteriak, mendekatlah dengannya. Tetap di dalam, jangan diam berdiri membiarkan dia memukulmu. Letakkan kepalamu di dadanya dan terus berputar. Julio Cesar Chavez terus menekan dan mendekat, mengacak untuk jual beli pukulan. Melody Tyler nampak terlihat kelelahan. Tiba-tiba, 24 detik tersisa di ronde final. Pukulan offhand kanan Chavez tepat sasaran, langsung membuat debit Melody Tyler oleng. Kemburuan lanjutan Chavez akhirnya berhasil jatuhkan Melody Tyler. Melody Tyler mampu bangkit dengan keadaan sedikit linglung. Sisa waktu ronde final hanya tinggal 5 detik. Tetapi Wasid memutuskan untuk menghentikan pertarungan. Keputusan penghentian Richard Steele dianggap kontroversial sampai sekarang. Lodufa kepekaran jengkot dan langsung naik melompati tali ring. Menghadapi Richard Steele dan berkata, Luar biasa, luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Lodufa berteriak. Untuk apa kamu menghentikannya? Dia sudah sanggup berdiri. Pertarungan hanya menyisakan waktu 5 detik. Kemenangan super dramatis dan kontroversi buat Julio Cesar Chavez. Setelah pertarungan, Chavez berkata, Dia benar-benar lebih cepat dari saya. Dia lebih kuat dari saya. Saya sangat terkejut dengan kecepatan tangannya. Dia pertarungan yang hebat. Melty Tyler hanya melihat Lodufa dan Richard Steele dengan detik akhir penuh kemarahan. Sugarele Nor sebagai komentator berkata, Ini adalah panggilan yang buruk. Pelatih Lodufa masih kesal. Ini adalah cara yang sangat buruk untuk mendapatkan kekalahan. Richard Steele tidak punya hak untuk menghentikan pertarungan. Wasid Richard Steele mengkonfirmasi, Bahwa dirinya tidak tahu tinggal berapa detik ronde final akan berakhir. Setelah saya menghitung sampai 8, Saya berkata kepada Melty Tyler, Kamu tidak apa-apa. Melty Tyler tidak menjawab dalam kebisingan. Matanya memberi tahu saya bahwa pertarungan ini sudah cukup. Melty Tyler memang berhasil bangkit, Menyelesaikan 8 hitungan, Tetapi saya tidak akan membiarkan dia menerima pukulan lagi. Saat Richard Steele melambahkan tangannya untuk melakukan penghentian, Waktu tersisa 2 detik. Seandainya, Wasid melanjutkan pertarungan, Kemungkinan besar, Bell Ronde Final akan berbunyi. Masih menjadi tanda tanya, Ini adalah keputusan yang tepat, Atau keputusan yang buruk, Saat wasid Richard Steele melakukan penghentian. Ya oke sobat tinju dunia, Sekian dulu dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam tinju dunia. Semoga Anda semua bisa mendapatkan kebunungan, Kebahagiaan dan kebahagiaan.